. Sultan Alf Arslan berpikir, bahwa perbatasan harus diperluas menuju ke arah barat. Tepatnya wilayah Anatolia yang subur serta cocok untuk hewan ternak, dan tempat ini menjadi tempat yang cocok untuk Bang Satur. Oleh karena itulah, Alf Arslan mengarahkan pandangannya ke Anatolia Timur yang merupakan perbatasan wilayah Bizantium. Di sisi lain, Diogenes sudah menyadari bahwa dia mendapatkan ancaman besar yang datang dari Alf Arslan, untuk itulah dia harus mendapatkan solusinya. Bizantium yang sebelumnya superior, tiba-tiba menjadi panik ketika mengetahui bangsa seperti apa yang akan mereka hadapi. Sebuah bangsa yang tangguh, bangsa yang tak pernah bisa menerima kekalahan, ditambah lagi bangsa ini adalah mayoritas muslim, yang ketika mereka sudah mengobarkan semangat jihadnya, maka mereka tidak pernah bisa dihentikan kecuali kematian. Romanos Diogenes paham betul tentang bagaimana karakteristik pasukan kaum muslimin. Kalau Diogenes menyerah dengan keadaan ini, maka dia akan dicatat sejarah sebagai kaisar yang kehilangan Anatolia, sebuah wilayah penting bagi Bizantium tanpa melakukan perlawanan yang berarti. Anatolia sendiri sangat penting bagi Bizantium, dikarenakan berfungsi sebagai lumbung, yang menyuplai makanan ke Konstantinopel. Di Anatolia potensi pajak juga cukup besar yang membuat wilayah ini begitu penting bagi Bizantium. Di samping itu, Anatolia adalah tempat yang terbaik bagi tentara Bizantium untuk berlatih. Sehingga, tempat ini harus dipertahankan dengan segala cara. Seperti itulah kondisi Bizantium, sebuah bangsa yang sebelumnya sebagai pemburu ulung, tiba-tiba berubah menjadi bangsa yang selalu diintai oleh pemburu lainnya. Memetakan Kekuatan Pasukan Bizantium Misi pertama Romanos semenjak berkuasa adalah mereformasi pasukan Bizantium, Oleh sebab itulah dia merekrut pasukan dalam jumlah besar dari seluruh Anatolia, terutama Kaiseri. Namun, ternyata dia tidak puas dengan jumlah pasukan yang telah dia kumpulkan. Kemudian, Diogenes harus segera mengambil keputusan, antara maju dengan pasukan terbaiknya, atau meningkatkan pasukan dengan tentara bayaran. Dialah sosok Romanos Diogenes, Komandan Handal yang selalu merencanakan dengan matang sebelum melakukan penyerangan. Sebelum memperhitungkan kekuatan lawan, dia sudah berhitung tentang kekuatan pasukannya sendiri. Maka tidak heran, dia sering membawa kemenangan di berbagai pertempuran, di setiap pasukan yang dipimpinnya. Solusi alternatif melibatkan tentara bayaran sangatlah beresiko, dan dia sudah memperhitungkan resiko tersebut. Modal terbesar seorang tentara bayaran adalah nyawa mereka. Mereka bisa lari ketika dalam kondisi sulit, sehingga mereka bisa menyimpan modal mereka. Resiko lainnya adalah, kalau ada penawaran yang lebih baik, maka mereka akan meninggalkan tawaran pertama, dan berpihak kepada majikan barunya. Dengan kata lain, ketika melakukan penyerangan menggunakan tentara bayaran, maka sangatlah beresiko. Karena, sebuah kemenangan bisa berubah menjadi sebuah kekalahan dalam sekejap saja. Waktu semakin mendesak, keputusan harus segera diambil, dan akhirnya Romanus Diogenes telah mengambil keputusan resmi sebagai kaisar, yaitu dia akan mengambil resiko tersebut. Akhirnya dia mulai mengumpulkan semua pasukan yang ada, termasuk tentara bayaran. Dan hasilnya cukup membuat dia puas dengan jumlah pasukannya. Dengan jumlah pasukannya itu, kini dia sudah bersiap untuk menghadapi Alf Arslan, dan mempertahankan wilayah Anatolia. Pada tahun 1068 Diogenes segera melakukan ekspedisi militernya. Ini adalah langkah cerdas dari Diogenes, karena dia masih harus berhadapan dengan tekanan politik di istana. Dan keluar dari istana untuk misi peperangan akan mengalihkan perhatian semua orang. Kalau dia bisa kembali ke istana dengan membawa kemenangan, maka dia bisa mengamankan posisinya sebagai kaisar yang tak diharapkan selama ini. Sementara itu, Alf Arslan tidak mengetahui langkah Diogenes yang sudah memulai ekspedisi militernya. Namun, dia telah berhasil dalam ekspedisi militernya di Georgia. Kesultanan Seljuk, harus berperang di banyak front di saat yang sama, karena memang wilayah kekuasaannya sudah cukup luas. Para pasukan Turkmen terus melakukan penyerangan ke Byzantium atas perintahnya. Sampai Diogenes menghadapi pasukan ini dengan pasukan besarnya. Perlengkapan prajurit Byzantium sangat lengkap, baju besi berlapis yang mereka pakai membuat mereka terlihat sangat menyeramkan. Mereka memakai loirokon yang dibuat dengan sangat baik. Taufian juga melindungi wajah mereka, dan juga memakai helm chasidion yang melindungi kepala mereka. Karena mengikuti tradisi perang Romawi, mereka bergerak dengan sangat teratur. Sehingga, kalau menghadapi mereka tanpa persiapan, maka mereka akan menghancurkan lawan dalam waktu singkat. Sontak saja, pasukan Turk yang jumlahnya relatif sedikit tidak bisa berbuat apa-apa, ketika pasukan Byzantium sudah sampai perbatasan. Dan benar saja, dalam waktu yang relatif singkat pasukan Byzantium sudah berhasil memasuki wilayah selatan Syria, yang kemudian berhasil menguasai menbik serta merebut benteng-benteng. Hasil dari ekspedisi militer ini, Diogenes berhasil memukul mundur pasukan Seljuk secara telat. Sayangnya, Diogenes tidak merasakan kemenangan itu lebih lama, karena kaum muslimin berhasil merebut kembali wilayah yang sebelumnya mereka tahlukan. Namun demikian, jalan untuk terus menyatukan pasukan berhasil dirintis lewat beberapa kemenangan di berbagai pertempuran. Dan sekarang seluruh pasukan sudah berhasil disatukan. Akhirnya, Diogenes berhasil melakukan hal besar untuk Byzantium. Kemudian dia kembali ke Konstantinopel untuk persiapan perang yang lebih besar lagi. Diogenes adalah seorang komandan yang handal, dan Alf Arslan tahu benar kalau dia ingin berhasil dalam misinya, maka dia harus bisa mengatasinya. Artinya Alf Arslan harus mampu mengalahkan seorang komandan hebat sekelas Diogenes. Anatolia adalah tempat yang licin, hanya mereka yang memiliki kesabaran dan kecerdasan lah yang bisa bertahan. Kedua komandan baik Diogenes maupun Alf Arslan sama-sama tidak mau buru-buru dalam mengambil tindakan. Di sisi lain, para pemimpin dinasti Fatimiyah mengundang Alf Arslan untuk datang ke Mesir. Sehingga, kondisi ini mengubah peta kekuatan antara Alf Arslan dengan Romanos Diogenes. Alf Arslan ingin menyatukan kekuatan dunia Islam yang terpecah, akibat invasi yang dilakukan oleh dinasti Fatimiyah. Dia ingin mewujudkan impiannya dengan mengubah undangan tersebut dengan sebuah penahlukan. Dia berniat untuk menyatukan dunia Islam, dan melupakan urusannya dengan Romanos Diogenes untuk sementara. Kali ini dia berfokus untuk ekspedisi militer ke Mesir. Alf Arslan yang sudah mulai bergerak ke Mesir ternyata tidak benar-benar melupakan Bizantium. Sebagai kompensasi atas Bizantium, dia juga berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya direbut oleh Bizantium. Keunggulan terbesar Seljuk adalah mobilitas yang tinggi. Itulah salah satu alasan kenapa mereka memakai baju perang yang terkesan lebih lemah dibanding Bizantium. Namun dari segi mobilitas cukup efektif untuk bergerak dengan cepat. Sehingga, hampir tidak mungkin bagi pasukan Bizantium untuk mengejar pergerakan pasukan Seljuk, terlebih lagi untuk menangkap pasukan Seljuk. Walaupun wilayahnya diserang oleh pasukan kaum muslimin, Romanos Diogenes tetap tenang dan tidak terprovokasi. Dia tidak mudah terpancing, karena dia sedang menunggu sebuah kesempatan. Tidak ada penjelasan logis tentang kepergian Alf Arslan yang begitu cepat, sementara dia punya masalah besar dengan Bizantium. Itu adalah sebuah keputusan yang sangat emosional. Tindakan ini sama saja memberi kesempatan kepada Diogenes untuk menguasai Anatolia. Sementara Alf Arslan menuju Mesir, Kaisar mengirim utusan kepadanya. Kaisar ingin Alf Arslan menyerahkan kembali wilayah yang sudah direbutnya, dan membayar upeti kepadanya sebagai tanda ketundukan. Dan kalau permintaan Kaisar tidak terpenuhi, maka Kaisar akan menyerang dengan pasukan besarnya. Sultan Alf Arslan sepertinya telah kehilangan superiotasnya sejak kembali dengan kepergiannya dari Anatolia. Diogenes sangat yakin bahwa dia telah berhasil mengunci langkah Alf Arslan, dan akan mendapatkan kemenangan yang telak. Bagi Alf Arslan sendiri, resikonya jauh lebih besar dari yang terlihat. Romanos bukan sekedar ingin menguasai seluruh Anatolia, tapi akan menguasai ibu kota dan melenyapkan kesultanan muslim Seljuk dari panggung sejarah. Inilah sebenarnya ambisi Romanos Diogenes yaitu untuk melenyapkan kaum muslimin secara keseluruhan, karena baginya, Islam adalah ancaman yang besar bagi eksistensi Imperium Kristen Bizantium. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!